Dimana air ini mengalir, padahal fluxnya ini statusnya tidak digunakan. Stopper dari keran ini, yang biasa untuk menyentop air ini, tidak bekerja dengan baik. Nah, sebelum Anda memanggil tukang dan memperbaikinya, ada baiknya Anda menggunakan salah satu tips sederhana yang biasa saya gunakan. Di sini air sudah berhenti, tidak berjalan lagi. Halo Sobat Cospreneur, kembali lagi bersama saya, Wan Kenteanto. Pernah tidak Sobat Cospreneur mengalami satu hal di toilet ataupun kloset Anda? Airnya itu bocor seperti ini. Dimana air ini mengalir, padahal fluxnya ini statusnya tidak digunakan. Nah, ketika kita buka, penyebabnya adalah air di sini meluap ataupun penuh karena stopper dari keran ini, yang biasa untuk menyentop air ini, tidak bekerja dengan baik. Nah, sebelum Anda memanggil tukang dan memperbaikinya, ataupun mengganti spare part-nya, ada baiknya Anda menggunakan salah satu tips sederhana yang biasa saya gunakan, yaitu kita melakukan sebuah ganjalan terhadap pompa stopper ini. Biasanya saya akan menggunakan sandal maupun barang seperti karet, yang seperti ini, contohnya. Ya, ini saya ambil ganjalan. Biasanya nanti kita akan ganjel stopper ini. Seperti ini, kita ganjel di sini. Nah, supaya dia tidak menempel dengan tembok. Lalu airnya sudah berhenti seperti ini. Kita akan lihat. Ya, ini air sudah tidak berjalan lagi. Kita taruh kembali. Di sini air sudah berhenti. Tidak berjalan lagi. Jadi, kalau Bapak Ibu flush air ini, dia akan keluar, tapi tidak akan berjalan lagi, ataupun langsung berhenti setelah airnya keluar. Kenapa? Karena di sini, pelampungnya sudah bekerja kembali. yang tadinya tidak berjalan, mereka sudah berjalan seperti awalnya, yaitu ketika mencapai satu titik, dia akan berhenti secara otomatis, sehingga air akan terhenti dan tidak mengalir kembali. Nah, salah satu tips ini bisa Sobat gunakan untuk mengantisipasi toilet ataupun kloset yang bocor seperti tadi. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Sobat Klos Planner. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini jika bermanfaat dan bisa membantu Sobat Klos Planner lainnya untuk mengatasi kloset yang bocor ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you! Sampai jumpa di video berikutnya.